Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semua apa kabar kalian jumpa lagi bareng saya Bunda Ejin channel kali ini Bunda mau bantu teman-teman yang kesulitan dalam membuka LMS UTA ID nah di LMS ini kita buka ya lms.ut.art.id ini seperti ini masih loading ya teman-teman nah ini untuk membantu teman-teman yang kesulitan di LMS ya Nah ini bisa dilihat akses to the platform nama kita menggunakan name-name mahasiswa UTA kemudian passwordnya tanggal lahir bulan dan tahun kemudian kita masuk aja Nah setelah masuk akan terjadi di laman UTA akan seperti ini ya masuk masih loading nah ini buat teman-teman yang kesulitan ini karena banyak teman-teman yang kesulitan untuk mengakses laman LMS UTA ya Nah ini you are already tidak ini eh ini ternyata masih masuk ya ini punya di Bunda contoh aja punya Pak Mustangin sudah masuk nah disini ada tulisan selamat datang di LMS Universitas terbuka kenapa punya Pak Mustangin karena ini untuk contoh tutorial membuka laman LMS karena Bunda udah bukan mahasiswa UTA ya Nah ini baru bisa masuk Hai nah ini bisa teman-teman pelajari dan semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang suka dengan video Bunda mohon like comment dan subscribe ya sambil menunggu loading nah ini sudah masuk ini nama mahasiswa kemudian nomor ID nya untuk masuk ke laman UT Nah kemudian kursus yang saya ikuti klik disini ya teman-teman kursus yang saya ikuti disini ada beberapa mata kuliah yang teman-teman ambil tapi karena Pak Mustangin ambil satu mata kuliah jadi ambil satu aja klik disini nanti akan keluar nah akan keluar seperti ini pemantapan kemampuan mengajar PDGK 4209 seperti ini nah teman-teman akan melihat ini yang pertama adalah pendahuluan di pendahuluan ini apa yang teman-teman lakukan teman-teman membaca ini keterangannya membaca keterangan ini ya teman-teman setelah membaca teman-teman kebawah terus nah disini ada sisi perkenalan form perkenalan nah teman-teman klik form perkenalan klik-klik dua kali maka akan nanti akan keluar klik dua kali ini sudah Bunda klik ya Bunda echin klik untuk perkenalan form perkenalan ini masih loading karena memang sinyalnya agak-agak susah teman-teman nah seperti ini form perkenalan nah teman-teman langsung aja klik form perkenalan ini ada disini perkenalan nah disini teman-teman klik add a new discussion topic ya nah klik disini perkenalan jadi nanti teman-teman mengisi perkenalan nah disini tadi Bunda udah mengisi Pak Mustang ini sudah mengisi nah disini sudah ada satu baru satu mahasiswa yang mengisi form perkenalan ya di sesi perkenalan di PKM Oke setelah mengisi form perkenalan kita kembali lagi ke yang tadi balik lagi back ya kayak nah loading setelah perkenalan balik lagi ke yang tadi sudah perkenalan ketika sudah mengisi perkenalan kembali lagi ke yang tadi ada pendahulan sesi 1 sesi 2 sesi 3 sesi 4 sampai sesi 8 berarti 8 minggu ya 8 kali pertemuan klik sesi pertama teman-teman untuk melihat tugasnya disini ada loading ya sesi pertama sesi pertama apa sih yang harus dilakukan nah teman-teman pertama ada materi yang pertama teman-teman lakukan teman-teman wajib membaca ini semua ya karena ini adalah tugasnya nah ini seperti ini teman-teman setelah teman-teman mengisi semua ini baru teman-teman akan lembar observasi nah teman-teman download lembar observasi kemudian lembar refleksi ini ini adalah materi dan contoh untuk mengerjakan tugas ini harus di download dulu kemudian diskusi klik diskusi untuk mengetahui soal diskusi yang akan teman-teman isi nah ini diskusinya seperti ini teman-teman bunda buka ya klik ya diskusi ini sudah di klik kita tunggu nah ini diskusinya seperti ini ada contoh diskusi forum diskusi pada sesi ini merupakan wadah nah diskusi teman-teman mengisi disini klik yang reply ini kemudian teman-teman mengisinya disini apa isi teman-teman diskusi ini dari soal-soal yang dikasih oleh dosen ini teman-teman teman-teman isi disini kemudian submit submit ini artinya teman-teman mengirim hasil pekerjaan atau jawaban dari teman-teman seperti ini contohnya punya bunda punya pak mustangin ini adalah contoh jawabannya kasus-kasus yang saya cermati dari sebuah video pembelajaran jadi untuk mengisi ini tentu saja teman-teman harus membaca yang tadi bunda kasih lihat ya oke ini sudah ya diskusinya bunda kembali lagi yang tadi nah dari mana sih videonya untuk mengisi tadi soal yang diskusi tadi nah disini ada baca makanya ini harus dibaca penting banget membaca karena disini akan ada tugas praktek nah jangan lupa untuk mengupload hasil praktek nah ini tugas satu ya soal tugas ke satu nah dari mana videonya yang tadi jadi dari GPO ini GPO SD ini jadi teman-teman cari di Google GPO gitu nanti akan keluar GPO itu seperti apa atau pembelajaran yang disiapkan oleh UT ya mulai laman UT kemudian setelah mengadiskusi apalagi nah ini kalau sudah selesai teman-teman akan ada lihat ini centang pada centang ini artinya kalau teman-teman sudah mengerjakan kemudian upload tugas nah ini cara mengupload tugas upload tugas praktek satu jadi soalnya disini tugas praktek satu mahasiswa melakukan refleksi dan ini tugas-tugasnya kemudian dibuat di word kemudian nanti di upload di tugas praktek ini ketika teman-teman sudah mengerjakan ini bunda belum mengerjakan ini pak mustang belum mengerjakan jadi disini belum ada tanda centang artinya apa artinya belum mengerjakan jadi klik ini dua kali baru nanti teman-teman mengupload tugasnya ya kemudian video ini semoga bermanfaat ya teman-teman jadi disini laman ini sangat penting setelah tugas ada sesi satu sesi sesi dua sesi tiga itu harus dikerjakan sampai sesi delapan yang gitu teman-teman semoga teman-teman video ini bermanfaat untuk teman-teman jangan lupa lms.ut.ag.id demikian video tutorial bunda bagaimana cara mengupload tugas di laman lms dan apa aja sih yang ada di laman lms semoga bermanfaat video ini buat teman-teman air up sama bila hitavi kwa Hidayya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.